Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar sekalian bahwa hari ini sejak kemarin, hari ini saya berkunjung ke Sulawesi Barat, kemarin bertemu dengan Gubernur dan para Bupati seprovinsi Sulawesi Barat untuk membahas masalah stunting. Dan hari ini saya langsung melihat di posyandu tentang pelayanan yang diberikan dalam rangka penanganan bayi, badita di bawah ibu hamil dan anak-anak di bawah 2 tahun. Karena memang di Sulawesi Barat ini termasuk masih agak tinggi ya, di bawah adi atas nasional, 35 persen. Padahal kita ingin di 2004 nanti sudah mencapai 14 persen. Karena itu harus ada percepatan, langkah-langkah yang dilakukan. Dan saya sudah dilapori, sekarang pemetaannya sudah ada, kemudian langkah-langkahnya sudah disiapkan. Saya minta koordinasinya dan gerakan sampai ke tingkat bawah, ke tingkat para pelaku kegiatan di bawah ya. Ini dan juga di tingkat-tingkat puskesmat dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari beberapa kemarin laporan dari bupati dan juga pelaksana di bawah, ada optimisme untuk percepatan ya, untuk mencapai itu. Itu nanti saya kira Pak Gubernur bisa menjelaskan. Banyak kali itu, ini memang kita ingin terus melakukan upaya-upaya percepatan. 14 persen itu harus dicapai di 2024. Itu saya kira. Izin Pak Wapres, saya Farida dari MNC Pak. Ada dua pertanyaan Pak terkait arahan stuntingnya Pak. Pak Wapres kemarin sudah meminta kepada daerah agar melibatkan tokoh-tokoh agama untuk berpartisipasi menurunkan stunting. Apakah pengajian-pengajian yang sudah eksis hingga sekarang saat ini, itu bisa digunakan Pak, bisa dijadikan sebagai alat ya Pak untuk mensosialisasikan penurunan stunting ini. Kemudian Pak, yang kedua, hal terkait gaya hidup mewah Pak, pejabat dirjen pajak yang memiliki kendaraan mewah tapi justru belum melaporkan pajaknya gitu Pak. dan bahkan Bu Sri Mulyani sudah mengecam dan akan mencopot pejabat-pejabat yang yang punya gaya hidup mewah itu Pak. Bagaimana respon Pak Wapres terkait hari ini? Ya, saya kira pelibatan majibat-majibat taklim, guru-guru agama itu penting. Sebab mereka itu kan orang yang juga didengar. Dengar oleh masyarakat, apalagi daerah sulbar ini juga daerah yang sangat agamis. Ya, itu peran tokoh agama itu penting. Di samping para pejabat, pemerintah, non-pemerintah, TNI, Polri, maka tokoh masyarakat, guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji itu sangat berpengaruh di daerahnya dan itu perlu dimanfaatkan. Apalagi dengan melakukan pendekatan keagamaan, bahwa stunting itu sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu bahaya. Karena akan menyebabkan pertumbuhan anak tidak baik, nanti sumber daya manusia terganggu, dan itu merupakan bahaya. Dan bahaya, menurut ajarah agama, harus dihilangkan. Nah, kalau itu yang menyampaikannya guru ngaji, itu sangat berpengaruh. Jadi, semua elemen masyarakat harus digerakkan. Mengenai masalah hidup sederhana, saya kira itu harus menjadi gaya hidup daripada pejabat. Dari atas sampai ke bawah. Jangan sampai hidup-hidup. Saya kira tindakan Bukan Menteri itu sudah benar. Kalau ada pejabat yang memamerkan hidup didonis, itu perlu diingatkan. Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi wah, ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang. Saya kira itu penting. Dan harus dipastikan bahwa pajak yang dipayar oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan kembalikan untuk pelayanan masyarakat, apa sekolah apa jalan infrastruktur bantuan sosial dan semua yang untuk kepentingan masyarakat ini kepercayaan itu penting karena itu kalau ada ya saya kira tindakan Bu Menteri itu saya kira tepat sekali siap izin Pak Pak Gubernur izin kami juga ingin memberikan terima kasih untuk Pak Wapres karena sudah memberikan Pak Pangdam, Pak Kepolda untuk berkolaborasi dalam pendanganan stunting sekali lagi ini akan menjadi aksi bersama kami diselubar untuk sekali lagi menurunkan 21% sampai nanti 2024 demikian, terima kasih oke ya silahkan Pak izin Vivi dari detik Pak Wapres kemarin di Bandara Halim ada pertemuan dengan mempora Pak Zainuddin Zainuddin Amali dalam pertemuan itu membahas soal apa Pak apakah ini perpisahan terakhir dengan Pak Amali dan soal mundurnya Pak Amali ini apakah mencuat lagi isu reshuffle di kabinetnya Pak Jokowi terima kasih Pak Pak Zainuddin Amali itu hanya pamit sama saya dan memberi ya alasannya bahwa dia ingin fokus kalau dia masih menjadi menteri dia akan harus ke semua apa namanya cabang olahraga tetapi dia ingin karena dia sudah sekarang menjadi wakil ketua PSSI dia ingin fokus di masalah bola di sepak bola supaya dia nanti tidak confused dengan tugasnya masa dia sebagai menteri kemudian dia mengurusi bola maka dia dia memilih akhirnya dia memilih fokus di bola karena itu dia harus mundur dan dia ingin menjalankan yang sudah kita canangkan melalui DBON ya desain besar olahraga nasional itu dan dia bersama-sama dengan ketua PSSI di bidang sepak bola supaya ada perubahan sepak bola kita itu sampai hari ini kan belum 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 maju jadi dia fokus bersama dan ingin memajukan sepak bola saya kira itu bagus saja karena itu dia memilih untuk fokus saya kira itu sepilihan yang betul-betul diapresiasi ya sehingga kita harapkan bola ke depan ini akan punya prestasi yang baik saya kira tidak ada hubungannya resafel beliau mundur soal resafel itu soal presiden nanti apakah presiden mau melakukan itu apa tidak tapi yang jelas sekarang menteri olahraga mundur dan kalau nanti proses kalau sudah proses administrasi berjalan apakah presiden akan menunjuk menteri baru atau dijabat oleh siapa gitu kan itu atau kemudian menggunakan kesempatan itu untuk meresafel itu urusannya Pak Jokowi Pak presiden kalau presiden mau itu urusannya presiden itu hak prerogatif presiden kita tunggu aja izin Pak saya antok dari Aryan Kompas kembali ke soal layanan kesehatan kalau WHO itu menyatakan idealnya satu dokter itu melayani seribu penduduk Indonesia kan 270 juta penduduk artinya butuh 270 ribu dokter cuma sampai Juli kemarin konsil kedokteran Indonesia mencatat jumlah dokter kita baru 185.500 artinya Indonesia masih kurang 85.000 dokter ya upaya apa Pak dari pemerintah untuk saya kira Menteri Kesehatan sudah menyampaikan program-programnya untuk terus membuka ya mengenai penambahan dokter-dokter itu bahkan juga untuk dokter spesialis ya akan dibuka bukan hanya melalui universitas tapi juga melalui rumah sakit jadi akan terus kita usahakan untuk bisa mencukupi ya tentu itu tidak bisa kita seperti membalik tangan kan ada proses orang lain cukup itu juga karena sudah lama nah kita sekarang mulai untuk terus banyak ya baik di perguruan tinggi perguruan tinggi di semua perguruan tinggi yang membuka fakultas kedokteran atau sekolah tinggi ilmu kedokteran ini terus saya kira dikembangkan dan itu kita harapkan tidak terlalu lama untuk 80 ribu itu kalau sekian banyak universitas itu terus melahirkan dokter-dokter itu saya kira tidak tidak terlalu lama insyaallah saya dari medcom.id izin tanya pak terkait dengan sistem pemilu tertutup dan terbuka ini kan masih berjalan di MK ini banyak masyarakat yang khawatir pak ketika gugatan pemilu tertutup terbuka ini disahkan oleh MK akan menghambat demokrasi pak kalau dari presiden atau dari Wapres sendiri bagaimana pak pemerintah untuk agar tetap pemilu itu tetap demokratis pak bagaimana saya kira dari pemerintah itu kan sudah artinya menerima apa yang selama ini berjalan ya DPR juga sudah mungkin 8 fraksi juga minta tetap nah sekarang kan bolanya ada di MK nah kita tunggu MK ini mempertimbangkan seperti apa atau punya alasan seperti apa nah semua menunggu sekarang pemerintah pun menunggu ya pemerintah sudah siap melaksanakan seperti apa yang seperti sekarang yang dilakukan melalui KPU pemerintah sudah memberikan semuanya pengaturannya untuk sistem pemilu yang terbuka nah jadi kalau masalahnya sekarang seperti apa nanti itu ada di Mahkamah Konstitusi ya saya kira sudah di oleh Menteri Hukum saya kira sudah ada ya bahwa pemerintah juga mendukung yang terbuka kemudian partai-partai 8 partai juga minta yang terbuka banyak opini masyarakat juga seperti itu tapi andai kata MK memutuskan lain kan semua keputusan MK itu harus cunduk final and binding ya kan begitu ya Pak saya kira itu jawabannya maksudnya pemerintah itu menginginkan terbuka tapi itu semuanya diserangkan ke MK iya iya saya kira begitu Assalamualaikum selamat siang Pak Wapres saya Dhani dari bisnis Indonesia ingin minta tanggapannya ini agak isu hukum kemarin itu pengadilan tindak pidana korupsi memfonis terdakwa korupsi alifungsi lahan riau Surya Darmadi dengan hukuman 15 tahun Pak dan itu lebih jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa yakni seumur hidup juga diminta untuk mengganti kerugian ekonomi negara itu lebih rendah juga Pak dari tuntutan jaksa yakni sekitar 73 triliun bagaimana tanggapan Pak Wapres mengingat dari tuntutan jaksa sebelumnya Surya Darmadi ini didakwa merugikan keuangan dan juga ekonomi negara bagaimana tanggapan Pak Wapres terima kasih saya kira dalam sistem hukum kita kan hakim memang punya kewenangan untuk memutus kurang itu juga bisa lebih seperti kasusnya Sambo misalnya itu ada yang lebih ada yang kurang ini juga termasuk ya oleh karena itu kita serahkan pada proses hukum kalau jaksa nanti merasa bahwa itu belum memenuhi keadilan kan jaksa bisa banding saya kira itu kita harus sebagai negara hukum kita ikuti proses hukum saja nanti keadilannya itu kan masyarakat yang menilai adil apa tidak dan juga dari pihak kejaksaan sendiri menilainya perlu banding apa tidak saya kira itu ya makasih terima kasih terima kasih selamat menikmati